Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kembali lagi di dunia servis elektronik ya Nah teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan TV LED, merknya Changhong 50 in Model TV-nya 50 U50 K2 ya Ini kerusakannya standby ya Untuk lampu indikatornya standby Coba tes Nah ini indikatornya standby aja ya Di remote juga tidak fungsi ya Nah teman-teman, sebelum lanjut untuk video berikutnya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan tonton videonya sampai selesai ya Lanjut untuk pengecekan TV Changhong 50 in Nah ini ya teman-teman ya TV Changhong 50 in Dengan kerusakan lampu indikator standby ya Jadi sebelum buka, tes dulu ya Nah ini lampu indikatornya Ya Nyala standby ya Sekarang tes Pakai remote Di remote juga tidak fungsi ya Kita tes untuk remote-nya ya Apakah remote-nya juga rusak atau normal ya Kita tes dengan HP ya, kameranya Nah kita lihat untuk cahaya sensor di remote-nya Nah ini remote-nya masih fungsi ya Normal ya Untuk power standby-nya ini Nah ini untuk power-nya Kita tes di HP, normal ya Nah ini remote normal Kita tes lagi Tidak ada Tidak ada Indikator untuk Normal ya TV Changhongnya tetap masih standby ya Lanjut untuk Buka casing TV-nya ya Nah ini teman-teman ya Untuk mesin TV Changhong 50 in Modelnya U50 K2 Ini TV sudah smart Android ya Ini untuk motherboard-nya Ini untuk power supply-nya ya Untuk output power supply-nya Keluarannya 12V ya Ini 12V Tunggal ya Untuk Servis TV LED Changhong Dengan kerusakan standby Ini lampu standby aja di indikatornya Langkah pertama adalah pengukuran pasif ya Pengukuran pasif di Jalur sensor ini Jalur sensor ya Antara ground dan jalur sensor ini IR Nanti diukur secara pasif Dengan menggunakan DC ohm ya Skala ohm Dengan posisi Satu Kilo ya Atau booster ya Dan pengukuran pasif Di jalur output Di bagian DC To DC ya Ini bagian To DC to DC nya Jalur ini Nah ini Satu Dua Tiga Ya Ini Jalur untuk DC to DC nya ya Nah nanti ini diukur semua Untuk tegangan Pengukuran pasifnya Untuk outputnya Apakah outputnya ada yang Roslet ya Dan pengukuran aktif ya Setelah pengukuran pasif Nanti pengukuran aktif ya Pengukuran aktif di tegangan DC to DC ini Apakah tegangan 5V nya ada Tegangan 1,2V juga ada 3,3V nya ada 3,3V nya ada Untuk Di DC ini ya 5V ke 3,3V 5V dan 1,2V Atau di tegangan kristal ya Ini nanti di pengukuran aktif ya Lanjut untuk proses pertama ya Yaitu pengukuran pasif ya Pengukuran pasif di posisi Jalur sensornya Nah teman-teman sebelum lanjut Untuk pengukuran pasif Ini karena layar kondisinya Terbuka ini ya Flexible nya juga banyak Teman-teman harus hati-hati ya Karena ini posisinya Terbuka Sebaiknya untuk Layar ini di bagian tikon Ditutup terlebih dahulu ya Menggunakan Pengaman ya Bisa dari plastik Atau Kertas ya Untuk menghindarin Keselakan kerja ya Bisa Jadi kesenggol Dari tester Atau Dari obeng ya Jadi Langkah sebaiknya Untuk jalur tikon ini Ditutup ya Nah ini teman-teman ya Cara Untuk Langkah pertama ya Ini Untuk jalur tikonnya Karena terbuka ini Ini sebaiknya Ditutup ya Supaya aman Dari Benda-benda ya Atau dari tester Bisa jadi Sekarang lanjut Untuk pengukuran pasif ya Jalur di Sensor ini Bagian Ground dan sensornya Kita ukur Dengan skala Um Posisinya di satu ya Ya ini Kita tes Untuk kalibrasinya Langkah yang pertama Pengukuran pasif Kita ukur Di jalur Pin Ground Dan IR ya Kita ukur Ini Pengukuran pasifnya Ini Di Jalur Untuk Pin Ground Ke IR ya Sensor Ini ada nilai resistansinya Ya 339 Ohm Kita balik Ada nilai resistansinya Setelah dibalik Jadi 636 Ohm ya Artinya Untuk jalur IR nya Atau sensornya Normal ya Kita ukur Untuk Di Pin output DC To DC Ya Test point Tester hitamnya Kabel tester propnya Ditaruh di Ground Tester prop Merahnya Di Tes Untuk Di bagian Lilitannya Lilitan pertama Ini Yang saya Tunjuk Ini Nah Lilitan ini Ukur Untuk Nilai Resistansinya Kita ukur Ini Ada Nilai Resistansinya 421 Ohm Kita balikin Prop Merah Ke ground Prop Hitam Ke Lilitan Outputnya Ini Nilai Resistansinya 121 Ohm Artinya Untuk Output Di DC To DC Ini Aman Sekarang Lanjut Untuk Pengukuran Di DC To DC Outputnya Di Sini Ya Di posisi Ini Nah Nah Di posisi Ini Nilai Resistansinya 617 Ohm 630 Nah ini Ada nilai Resistansinya Lumayan Tinggi 644 Ohm Ya Dan Untuk Pin output DC To DC Yang sebelah Sini Nah Ini Ada Coslet Ya Nah Ini Untuk Lilitan Yang Bagian L 104 Ini Terbaca 0,03 Ohm Ya Atau Mendekati Coslet Nah Ini Di DC To DC Kita Balik Untuk Prop Merah Di Ground Dan Prop Hitam Di Lilitan Nah Ini Tegangannya Outputnya Coslet Ya Ini Secara Pengukuran Pasif Ya Untuk Dipin Untuk Dipin Ini Nah Ini Outputnya Kita Ukur Secara Pasif Dipin Ini Kita Cek Nilai Resistancinya 350 Ohm Posisi Yang Sebelah Sini Nilai Resistansinya Tinggi Ya 380 Ohm Ya Untuk Pin Yang Di Output Ini Untuk USB Nah Ini Nilai Resistansinya 440 440 Ohm Ya Untuk Pin Kristalnya Pengukuran Pasif Ya Untuk Deteksi Ya Untuk deteksi Awal Ini Di bagian Lilitan Ya Ini Ini Terbaca Lilitannya L104 Dengan Tulisan Lilitan 2R2 Ini Terbaca Pengukuran Pasif 0 Ya Nah Ini Terbaca 0 Sekarang Lanjut Untuk Pengukuran Aktif Pengukuran Aktif Ini Tester Diposisikan DC DC Pol 200 Pol Ini Posisinya Di DC Pol Kita Ukur Untuk Pengukuran Aktif Nah Untuk Pengukuran Aktif Kita Tes Untuk Output Tegangan Di Power Supply Ya Ini Terbaca 12 Pol Kita Ukur Tegangan 12 Pol Ada Nah Itu Tegangan 12 Pol Lanjut Untuk Pengukuran Aktif Kita Tes Untuk Pengukuran Aktif Tegangan Output Dari Power Supply Ini Terbaca 12 Pol Kita Tes Nah Ini 12 Pol Ada Ya Sekarang Lanjut Di DC 2 DC Di Motor Bot Ya Nah Ini Yang Tadi Terukur Ada Nelai Resistansi Ya Kita Ukur Untuk DC Volt Ya Nah Dari 12 Pol Ke 3,2 Atau 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 3,3 Normal Ya Ini DC To DC Nah Ini Untuk DC To DC Ini Tegangannya Ada 5 Pol Yang Ini 3,3 Pol Atau 3,2 Yang Ini Tadi Diukur Ada Nilai Resistansinya 0 Sekarang Ukur Untuk Dililitannya Ya Outputnya Ini Terukur 1 Pol 1 Pol Untuk Di Bagian IC Ini Dari Tegangan 5 Pol Untuk Tegangan 3,3 Pol Normal Dari 5 Pol Eh Dari 3 Pol Ke Tegangan 1,8 Pol Ada Di Bagian Kristalnya Kakinya Ada 1,6 Pol Untuk Sebelah 1,6 Pol Untuk Tegangan USB Ada 5 Pol 5 Pol Ini Ada Nah Ini Untuk Pengukuran Aktif Sebagian Besar Sudah Terukur Ada Semua Tetapi Ini Kerusakannya Standby Standby Jadi Kesimpulan Bisa Dianalisa Kerusakan Ada Di IC MECOM Ini IC Program Ini Rusak Ini Kerusakannya Bisa Karena Datanya Error Untuk Memorinya Atau Memang IC Sendiri Yang Rusak Jadi Analisa Untuk Pengukuran Pasif Dan Pengukuran Aktif Sudah Di Tes Caranya Hasilnya Sudah Ada Ternyata Untuk Analisa Selan Selanjutnya Yaitu Bagian IC Chip Atau Bagian IC Memorinya Rusak Lanjut Poin Pengukuran Pasif Dan Tes Poin Pengukuran Aktif Lanjut Untuk Analisa Untuk Bagian IC Program Ini Ya Yang Dianalisa Rusak Ya Atau IC Memorinya Over Ya Lanjut Untuk Buka Casing Ya Nah Ini Setelah Hatsing Dibuka Ya Untuk IC Micom Ini Menggunakan Nomor Kurang Jelas Ya Nah Itu Nomor Ya Nah Nanti Lakukan Pengukuran Resistor Ini Ya Yang Ada Tiga Jejer Ya R501 R502 Dan R503 Ya Nanti Diukur Apakah Ini Ada Yang Putus Kita Ukur Lagi Ya Pengukuran Pasif Ya Kita Ukur Di Resistor RP 501 RP 502 Dan RP 503 Ya Ada Resistor Empat Baris Di Jejer Ya Kita Ukur Dengan Skala Ohm Posisi Satu Kali Atau Booster Ya Kita Ukur Satu Per Satu RP 501 R1 Normal 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 Ini R502 Normal Normal RP R503 Ya Kita Ukur R Resistor Ya Nah Ini Diukur Resistor Masih Normal Ya Jadi Bisa Disimpulkan Untuk Block Yang Disini Ya Untuk IC Mi Com Atau Memorinya Itu Error Ya Rusak Nah Ini Teman Teman Setelah Langkah Langkah Untuk Pengukuran Aktif Pengukuran Pasif Dan Pengecekan Resistor Di bagian Mi Com Sudah Diukur Ya Ternyata Hasilnya Menurut Analisa Saya Normal Kalau Teman Teman Bisa Atau Punya Stok IC Untuk Mi Com Bisa Diganti IC Mi Com Atau Punya Data Untuk IC Memorinya Mungkin Teman Teman Bisa Di Update Atau Di Flash Ulang Tetapi Di Kesempatan Hari Ini Saya Ada Kerjaan TV LED Changhong 50 In Model U 50 K2 Ini Saya Sendiri Tidak Mempunyai Stok Separate Atau Data Untuk IC Memorinya Jadi Langkah Yang Terakhir Adalah Mengganti Satu Blok Moder Bot Ini Karena Langkah Pengukuran Pasif Sudah Dilakukan Pengukuran Aktif Sudah Dilakukan Pengukuran Pasif Untuk Resistor Sudah Sudah Untuk Hasil Hasil Akhirnya Adalah Mengganti Satu Blok Moderboat Ya Ini Satu Blok Moderboat Ini Ini Diganti Dengan Yang Baru Dari Tipik Changhong 50 Ini Dengan Kerusakan Stand B Analisa Terakhir Adalah IC Bagian MECOM Ini Rusak Error Lanjut Untuk Ganti Satu Moderboat Nah Ini Teman Teman Untuk Blok Moderboat Saya Ganti Baru Nah Ini Moderboat Sebelum Ganti Untuk Satu Blok Moderboat Teman Teman Harus Baca Untuk Data Di Bagian Sini Di Atas LPDES Ini Ada Datanya Nah Ini Teman Teman Harus Disamakan Persis Untuk Datanya Supaya Nanti Hasil Gambarnya Itu Sama Persis Kalau Data Berbeda Maka Hasilnya Berbeda Nah Ini Gantinya Satu Blok Ini Yang Lama Ini Motorboat Tertulis JUC 7.820.00243914 HLS93FJ Strip IU Strip 1 2019 Strip 9 Strip 25 Nah Ini Data Untuk Motorboat Langsung Dibuka Langsung Pasang Ya Pasang Kabel Untuk Antena Wifi Lakukan Satu Persatu Supaya Tidak Salah Ya Jalur Untuk Input Nah Ini Yang Lama Ini Yang Baru Pasang Untuk Soket Sensor Jalur Soket Power Supply Jalur LPDS Sebaiknya Langsung Dibaut Aja Supaya Tidak Ada Gesekan Nah Ini Teman Teman Untuk Motherboard Mesin Barunya Sudah Dipasang Kita Langsung Tes Apakah Hasilnya Langsung Normal Untuk Hasil Gambarnya Kita Tes Bismillahirrahmanirrahim Lampu Standby Sudah Menyala Sama Seperti Motorboat Lama Kita Pakai Remote Pakai Remote Langsung Kedip Lampu Standby Mati Dan Lampu Backlit Sekarang Sudah Menyala Kita Tes Untuk Pengukuran Aktif Yang Tadi Dicoba Pengukuran Dari Awal Pak Analisa Cek Untuk Data DC To DC Yang Disini Tadi Pengukuran 3,3 Volt Ternyata Benar Sama 3,2 Atau 3,3 Untuk Tegangan 5 Volt Coba Ukur Sama Ya 5 Volt Untuk Tegangan 1,2 Volt Ini Sama Ya Ternyata Disini Yang Tadi Diukur Resist Ternyata Benar Ada Nilai Ada Tegangannya 1,2 Volt Nah Ini Teman Teman Setelah Motorboat Baru Sudah Dipasang Lanjut Untuk Tes Mesin Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Lampu Indikator Menyala Sama Seperti Motorboat Yang Lama Sebelum Untuk Tes Aktif Tingannya Kita Ukur Pengukuran Aktif Yang Tadi Diukur Disini Pengukuran 3,3 Volt Coba Kita Tes Nah Ini Tegangannya Sama Di posisi DC To DC Ini Untuk DC To DC Yang 5 Pol Kita Ukur Sama Tegangannya Kita Tes Untuk Di Pin Ini Nah Ternyata Ini Tidak Keluar Untuk Yang Baru Kita Langsung Tes Saja Kita Remote Nah 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 Lampu Indikator Jadi Redup Ya Mati Lampu Backlit Menyala Nah Ini Tetes Lihat Gambarnya Ya Nah Ini Gambarnya Sudah Keluar Ya Untuk Canghong LED 50 In Nah Ini Gambarnya Kita Matin Lagi Nah Ini Standby Kita On Kan Lagi Coba Tes Nah Ini On Kita Lihat Untuk Hasil Gambarnya Ya Nah Tidak Ada Sinyal Volume Tidak 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 Teman Tidak Alhamdulillah TV LED Changhong 50 In Model U 50 K2 Sudah Normal Kembali Dengan Kerusakan Lampu Indikator Standby Ini Kerusak Standby Dengan Proses Pengecekan Pengukuran Pasif Dan Pengukuran Aktif Dan Hasil Akhirnya Ganti Satu Blok Motorboat Semoga Di Video Kali Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Dan Apabila Ada Tutur kata Yang Tidak Sopan Dan Tidak Berkenan Di Hati Teman Teman Semuanya Saya Minta Maaf Sekali Lagi Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh